Persebaran berita bohong atau hoax di sejumlah media sosial terkait dengan COVID-19 masih tersebar luas di tengah masyarakat Indonesia. Dari data yang didapatkan, media sosial Facebook disebut merupakan media penyebaran berita hoax terbanyak terkait COVID-19. Dilansir Tribunews.com, jurubicara Kementerian Kominfo Deddy Permadi memberikan informasinya. Pihaknya disebut masih menemukan hoax dan disinformasi di beragam media sosial. Identifikasi terkait banyaknya berita bohong tersebut sudah dideteksi sejak Januari 2020 hingga 25 November 2021. Deddy menyebut ditemukan sebanyak 1.999 isu hoax pada COVID-19 di 5.162 unggahan di media sosial. Tanya itu, persebaran terbanyak ditemukan pada platform Facebook. Diketahui bahwa berita yang disebar sejumlah 4.463 unggahan. Menangkapi hal tersebut, pihaknya melakukan pemutusan akses terhadap 5.031 unggahan hoax COVID-19 dan 131 unggahan lainnya dalam proses tindak lanjut. Selain itu, terdapat juga hoax terkait vaksinasi COVID-19. Dari hasil identifikasi yang dilakukan, ditemukan 385 isu vaksinasi COVID-19 pada 2.449 unggahan media sosial. Persebaran terbanyak masih berada di platform Facebook, sejumlah 2.237 unggahan. Pihaknya juga telah melakukan pemutusan akses terhadap 2.449 unggahan. Tindakan terkait dengan beberapa informasi pun juga kini tengah ditindak lanjuti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!